Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan armada dari P.O. Beast Mansion Dan untuk armada yang kita gunakan adalah body XJD Prime generasi yang ketiga Mote ini dari Mas Angga Saputra dan Avarid Madyawan Nah, bagi teman-teman yang mungkin berminat dengan wab ini Ini bisa langsung menghubungi dari admin Mas Angga Saputra dan Avarid Madyawan ya Disana kalau masalah ada mod XJD yang open public Tapi entah sampai kapan untuk open-nya Itu ada, ya ini Scania K410 ya Oke, sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman, ini langsung saja kita buat untuk jalan Dan kenapa sih kok saya memilih livery mansion Karena livery-nya itu keren banget loh Apalagi kalau dipakein baju ini ya Masa itu dipakein bodi SR3 Itu bagus banget ya SR3 yang XJD Ultimate Tapi untuk mod di busit maupun di atas 2 itu Belum ada ya Yang menggunakan bodi SR3 Kebanyakan itu menggunakan ini ya Ini SR2 Karena SR3 ini belum ada yang bikin bodi Nah, kapal-kapalnya juga Mas Muhammad Nasir ini Ini ya, membuat SR3 Dan entah nanti Model busnya itu seperti apa Kita tunggu aja Nanti kalau udah rilis Kita bisa order ya Dan yang saya tunggu itu adalah SR3 yang ini Ultimate Ultimate yang single glass Karena unik banget ya Seperti bis-bis di Eropa sana Jadi keren gitu Tapi entah kenapa ya Kalau bodi yang SR2 ini Masih kayak menjadi primaduna gitu ya Jadi masih enak untuk dipandang Tapi untuk Kalau mungkin kekurangan ya Dari SR2 ini Lampu sen dan juga lampu Lampu muncul Karena di mod ini tuh Kayak kurang kelihatan gitu ya Kalau dari jiket kelihatan Tapi kalau dari jauh itu kurang kelihatan ya Tapi terbantu dengan adanya ini ya Lampu elang Jadi Sangat membantu banget untuk lampu elang Dan ini adalah Mode SR2 custom ya Atau Istilahnya itu ajaran Jadi saya merequest ini Bagian atas itu ada antena Dan juga Untuk seatnya itu Saya memilih yang si Pariwisata ya Jadi tidak ada toiletnya Dan juga tidak ada smoking area Jadi semacam spek pariwisata Tapi yang up level ya Seperti level bus eksekutif Bahkan ini bisa digunakan bus akap ya Karena Ya kadang ada juga ya Bus akap yang tidak menggunakan toilet Tapi kelemahan dari bus yang ada toiletnya itu Biasanya Ini ya Toiletnya kadang ada yang Baunya itu sampai ke ini Ke bagian interior penumpang Terus Kayak Apa itu Ya pokoknya bau ya Biasanya Terkendala di bau gitu Maka dari itu Ini tidak dipasangkan Toilet Dan sebenarnya Saya itu Ini ya Pengen yang skanya itu Yang skanya itu Nanti Request yang non-toilet gitu Dan juga nanti ada antenanya Tetapi Setelah saya pikir-pikir Ini aja ya Yang Hindu Karena Kalau Hindu kan Banyak banget ya Untuk bus-bus pariwisata Kalau skanya itu Kebanyakan bus-bus akap Dan juga Menggunakan toilet Kalau skanya yang pintu Tengah Dan pintu Ya Pintu tengah ya Seperti skanya tronton Dan juga k-360 Itu kan biasanya Ini ya teman-teman Menggunakan toilet Di bagian tengah Jadi untuk belakangnya itu Full seat gitu Tapi Keuntungan dari skanya Yang paket itu Untuk variannya itu banyak Mulai dari K-360 Pintu tengah Pintu belakang Itu ada semuanya Tapi yang gak ada Itu yang varian Pilar B yang lama Itu gak ada ya Yang ada itu Di Model Hindu Kalian gak salah Tapi Pilar S-series ini Keren banget ya Untuk Bentuknya itu loh Was Bagus Polis Apalagi disini Dengan Dikombinasikan Dengan Facelift Tapi kalau Yang generasi Pertama Eh Ya Kedua Dik Nah generasi Yang kedua itu Banyak banget ya Dibandingkan Generasi yang Nomor 3 ini Padahal Facelift gitu ya Tapi juga Sama-sama Bagus Dan ini untuk Plat nomernya itu Ini ya Racing Jadi mantap Dan untuk Velgnya Saya menggunakan Velg Albuah Karena Velg Aluminium Itu Bagus banget ya Untuk Jangka panjang Dan untuk Seatnya Disini Menggunakan Seat 22 Dan belakang Itu Juga 22 Kalau Biasanya Yang belakang Itu Menggunakan Street Seat yang Panjang Yang bisa Menampung 5 Seat Kalau Ini Cuma 22 Jadi Sudah Next Level Dan Kita Berhenti Disini Sekaligus Untuk Masjid Pada Video Perjumpaan Kali Ini Dan Kawan Kawan Kita Akan Membuat Video Perjalanan Menggunakan Armada Ini Dan Bila Teman Ada Requestion Mungkin Kita Menggunakan Livery Apa Atau Armada Apa Bisa Langsung Tulis Di Kolom Komentar Nanti Kita Buatkan Entah Itu Mode Cell Mode Free Nanti Kita Buatkan Asal Ada Mode Serta Liverinya Oke Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Sampai Akhir Kata Sampai Beri Sampai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busir Man